Gara-gara Titi hari libur minggu ini jadi hari kerja Sesuai prediksi selalu aja dadakan Kali ini dia request minta dibikinin puding coklat gula merah Ya walaupun waktunya tuh mepet banget Tetep dong aku bikinin Apa sih yang gak buat Titi asal jangan pinjam seratus dulu ya Nah biar gak cuman Titi aja yang tau rasa puding yang enak ini Aku bakalan share juga deh Apa aja sih bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya Untuk membuat puding gula merahnya Pertama siapkan 1 bungkus agar-agar bening 150 gram gula merah 500 ml santan Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 1 butir telur Kemudian ini kita aduk rata seperti ini sebelum dimasak ya teman-teman Kalau sudah tinggal kita masak aja Masak sambil terus diaduk pudingnya sampai mendidih Dan santannya pecah ya teman-teman Agar nanti keluar lumutnya itu bagus By the way buat masak kali ini Aku menggunakan Idealove Granite Set Cookware IL-22A Satu setnya ini udah ada 4 piece Ada frypan dan juga casserole pan Menariknya lagi handle-nya bisa dilepas-pasang Dan tutupnya bisa diletakkan berdiri seperti ini Yang pasti hemat penyimpanan ya teman-teman Kalau pudingnya udah mendidih Matang seperti ini Ini bisa kita angkat terlebih dahulu Setelah itu jangan langsung dituang ke cetakannya ya teman-teman Kita tunggu sampai setengah set Agar nanti lumutnya itu full ketika dicetak Dan ini pudingnya itu kondisinya sudah hangat Hampir mau set gitu ya teman-teman Kita tuang adonan pudingnya Sebanyak 1 sendok es krim seperti ini Aku menggunakan cetakan yang unik seperti ini Kalau teman-teman di rumah gak punya Bisa pakai loyang juga bisa ya Lakukan semuanya sampai selesai Kalau sudah selesai biarkan Gak usah dimasukkan ke dalam kulkas Tunggu sampai set dengan sendirinya Sambil nunggu kita proses untuk layer yang kedua Yaitu puding coklatnya Siapkan 1 bungkus agar-agar Gula pasir Coklat bubuk Dan garam Tambahkan 650 ml susu cair Kemudian ini tinggal kita aduk rata aja Sebelum dimasak Masak aja pudingnya sampai mendidih Mengental dan meletup-letup ya teman-teman Pastikan kalau masak puding itu Bener-bener sampai mendidih Agar nanti tidak rawan berair ya Setelah matang disini aku tambahkan 20 gram coklat batangan Lalu kita aduk sampai coklatnya larut Kalau sudah bisa kita angkat Setelah itu Puding gula merah yang tadi Udah set ya teman-teman Dan ini dia yang banyak sering ditanyain Kenapa pudingnya itu tidak saling nempel Sebelum dituang lapisan berikutnya Ditusuk-tusuk dulu seperti ini ya teman-teman Dan tuang puding yang berikutnya itu Dalam keadaan masih panas Seperti ini kurang lebih Kita tuang aja sampai penuh Kedalam cupnya atau cetakannya Seperti ini ya Kalian bisa gunain cara ini Biar puding kalian itu Menempel dengan bagus Nah kalau udah benar-benar dingin Langsung aja dilepaskan dari cetakannya Seperti ini Pastikan pudingnya itu benar-benar set Sebelum dikeluarkan dari cetakannya ya teman-teman Nah untuk satu resep ini Jadinya sebanyak 12 puding Kalau kalian mau bikin lebih banyak Resepnya bisa dikalikan 2 aja ya Gak nyangka banget sih Hasilnya tuh bakal secantik ini Oh iya kalau buat jualan Kalian bisa pakai mica seperti ini Biar kelihatan lebih menarik Atau bisa juga sih Menggunakan mica yang kecil-kecil gitu Juga bisa Selamat mencoba di rumah Semoga resepnya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai ketemu lagi di video aku